selamat datang kembali di channel boronaya trader di video kali ini saya kemahalisa untuk perkembang pergerakan saham-saham dan juga indeks yang pertama itu ada saham bjtm kedua bjbr, ketiga bris, keempat agro kelima bbjb, ke enam bbkp, ke tujuh pnbs, ke delapan pnlf, ke sembilan pnbn, ke sepuluh penin, ke sebelas cepin, dan terakhir bnii, langsung saja kayak indeks indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,14% harga 7.237 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 9,09 triliun, tutupannya di 7.219 berarti di markdown sekitar 18 poin langsung saja kata technicalnya, syarat technical untuk ISK, agak rawan apalagi kendaraan martabalik, tapi sebenarnya sih gak masalah, kendaraan martabalik yang penting gak jebol, gak tutup besok Jumat di bawah 7.200 kalau besok Jumat dia tutup di bawah 7.200 menurut saya rawan juga untuk ISK tapi kalau melihat dari MACD nya juga masih dead cross tapi masih di atas perbatasnya garis 0 jadi seperti itu aja untuk kalau volume hari ini seperti apa nih volume lumayan meningkat ya berarti ada buangan ada seller agak rawan juga nih posisi ISK ya tapi kita lihat aja besok konfirmasinya apakah jebol atau bertahan di atas 7.200 kalau bertahan dia masih sama gambarnya dia sideways 7.200 sampai 7.350 itu ISK tapi kalau misalnya jebol besok 7.200 kalau terlalu dalam ya jebolnya agak rawan juga ya bisa jadi ya masih gambarnya swing low nya cukup dalam 7.000 bisa sampai 6.880 seperti itu ISK langsung saja ke yang pertama ada BJTM yang ditutup dengan 660 menguat 0.76% langsung saja ke teknikannya BJTM cukup bagus dia rebound apalagi volume meningkat ini gak terlalu berpengaruhkan kepada ISK ya tetap arahnya kata kecuali ISK crashnya dalam mungkin 1% 1.5% ke trigger juga sama-sama seperti ini tapi kalau enggak ya aman cuman sayangnya dia udah naik dari 600 ya selama 3 minggu dia udah naik dan sudah floating profit 10% yang punya dari bawah belum ada swing low jadi agak rawan besok ya kita lihat aja besok seperti apa kalau melihat kondisi hari ini BJTM itu volumenya besar meningkat dan dia juga membentuk higher higher low masih sama gambarannya menurut saya ada potensi upside ke 6.80 semoga minggu depan setelah itu mungkin baru ada koreksinya bisa seperti itu untuk pergerakan BJTM tapi BJTM masih aman ya seperti itu BJTM langsung saja ke selanjutnya ada BJBR yang ditutup di agi 1190 menguat 0,84% kalau dilihat data saksi asing belum dibuka langsung saja ke telingkannya untuk BJBR volume meningkat MACD juga bagus sideways-nya juga bagus tapi ya takutnya sideways-nya ini misalnya besok tiba-tiba SQ-nya crash bisa jebol hari ini ISK itu crash-nya gara-gara ini ya sam-nya Pak Prayogo saya nggak lihat kalau Big Bang ya tadi sam-sam Pak Prayogo itu turun dalamnya itu yang menjadi beban ISK hari ini turun kalau melihat BJBR ini dia gagal terus menembus 1200-nya ya kalau besok bisa tembus sangat mungkin ke 1250 memang tipis-tipis naik turunnya nggak terlalu tinggi tapi ya oke lah kondisi sekarang atau kalau Bapak Ibu mau tunggu dia membentuk swing low-nya di 1150 itu menarik juga untuk BJBR tahun ini ya tahun ini targetkan aja 1303 bulan ke depan kalau dapat tapi membuat untuk swing low-nya dulu lebih aman seperti untuk BJBR langsung saja akan selanjutnya ada breeze yang ditutup di agak 1970 menguat 1,8% langsung saja ke tingkatnya breeze di area pucuk agak rawan juga walaupun memang volume meningkat tapi dia itu gagal terus menembus 2000-nya hari ini sempat membentuk higher high sentuh 2050 namun gagal ya tadi saya juga ada pantau breeze tapi untuk scalping aja ya cari 2% jadi buy on bring out 2000 jualan di 2040 ya dapat 2% yaudah lumayan lah ya daripada sekarang kan malah plotting loss ya seperti itu kalau naked beli buy on break out untuk swing resikonya merah seperti ini bisa cut loss kalau untuk scalping ya 2% sudah cukup karena melihat dia gagal menembus resisten selanjutnya 2050 2050 ya TP dulu seperti itu ya karena ya saya lebih ke main cepat aja apalagi harga-harga pucuk melihat ISK juga kondisinya agak susah naik lagi downtrend orang yang ngeswing bawah nah mending 2% itu sudah cukup ideal di breeze dapat ya buy on break out karena melihat ya kondisinya volume-nya juga nggak kuat kan yaudahlah dapat 2% yang penting bungkus saja daripada rugi kan kalau dia naik lagi tadi yaudah saya anggap itu nggak rejeki saya selebihnya di atas itu jadi seperti itu aja untuk breeze agak rawan juga bisa jadi kalau ada koreksi itu menariknya itu 1800 nah dia swing bawah dulu baru naik lagi ini kan dia belum ada retest resisten kuat dari 2021 3 tahun yang lalu nah itu di retest dulu tuh 1800 baru lanjut naik itu lebih bagus bisa jadi nanti dia kan sideways di range 1800 sampai 2000 ini nah seperti itu ya idealnya beli bawah kalau beli-beli atas nih ya tipe-tipe high risk scalping ODT atau swing thread ya swing thread kurang ideal ya ya seperti ini mungkin yang swing thread tuh ada yang masih hot mungkin ada yang cut loss karena melihat gagal menembus 2000 seperti itu ya untuk breeze kalau sekarang kurang ideal tunggu aja dia koreksi yang cukup dalam baru entry dekat-dekat 1800 seperti itu please langsung saja kesem selanjutnya ada agro yang ditutup di aget 332 menguat 2,46% langsung saja ke teknikannya agro ini nunggu momentum aja lagi ya pokoknya kalau dia tembus kalau nggak besok minggu depan tembus 340-nya di gas M dan kebetulan disitu ada M200 tembus di gas ya catatannya jangan turun dari 318 tuh bapak ibu kalau nekat trading sekarang ya cut loss tipis saja tuh nggak sampai 5% sampai ya 5% 4,8 lah ya 5% lah cut lossnya dengan reward minimal ke 350 itu ya 6% lumayan ya risk reward 1 banding 1 apalagi kalau dia break out ya siap-siap uptrend mampu ke uptrend asal ISK juga mendukung target saya itu 420 di Januari nih kalau dia jalan tapi ya minggu ini atau minggu depan harusnya langsung tembus dulu 350-nya ya kalau nggak besok ya minggu depan tapi ini disclaimer ya supportnya pakai aja 320 untuk agro langsung saja kesan selanjutnya ada BBYB yang ditutup di harga 460 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke teknikannya BBYB ini sepertinya belum ada kekuatan dia coba naik gagal coba naik gagal padahal artonya udah naik BBYB agro tadi juga coba naik namun ya agro sama BBYB yang nggak terlalu kuat ya tapi kita lihat aja kalau BBYB ini supportnya ya jauh 430 tapi kalau Bapak Ibu mau naik at stop loss di bawah 450 juga sebenarnya sih nggak masalah ideal aja karena ya menurut saya kalau dia jebol support minornya nih 450 gagal tapi kalau Bapak Ibu mau pakai bawah juga silahkan ya seperti itu kalau mau bagus besok harusnya hijau jangan sampai jebol 450-nya untuk BBYB langsung saja kesan selanjutnya ada BBKP yang ditutup di aget 83 sama harga penutupan hari sebelumnya BBKP juga tadi saya lihat ada yang crossing-crossing barang mancing-mancing retail beli di 85 tapi akhirnya di gujur ya saya tadi ada melihat tuh nah tadi ke 85 tapi ya jualan tapi volume meningkat kalau menurut saya tunggu dia tembus 85 86 lah tutup di atas itu misalnya besok tutup di atas itu kalau Bapak Ibu nekat tutupan beli bayi om itu bisa tapi disclaimer ya arahnya mana 96 arahnya 100 level psikologis perubahan praksi harga itu perubahan kepala maksudnya ya pokoknya 94 sampai 100 tuh arahnya asalkan besok atau senin tembus dulu 85 tutup harus di atas 85 itu untuk BBKP langsung saja kesan selanjutnya ada PNBS yang ditutup DG54 ntar koreksi 1,81% langsung saja ketelingkannya PNBS nah ini contohnya PNBS sudah bagus 1 hari abis itu naik turun-naik turun jebol lagi kondisi sekarang gimana nih belum ya kalau saya tuh lebih nunggu dia di atas 60 karena kalau memang market maker mau narik ya mestinya lewat 60 paling gak 68 70 minimal ya tapi tembus dulu MA200nya itu baru gak mungkin yang besar potensinya serius naik ya untuk PNBS jadi seperti itu aja untuk PNBS kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang 5150 tuh jual aja udah gak usah mikir lama-lama untuk PNBS seperti itu PNBS langsung saja kesempatan selanjutnya ada PNLF yang ditutup DG268 menguat 0,75% langsung saja ketelingkannya PNLF lagi sideways tapi kayaknya sih mencoba rebound juga ya semoga lah minggu ini besok terakhir ya coba lihat dari time frame weekly-nya dulu seperti apa nah volume meningkat tuh apalagi hari besok tuh terakhir ya kita lihat lah mampu gak dia tembus 280-nya besok berarti harus naik 12 poin 5% ya naik ya semoga aja lah kita lihat aja besok kalau Bapak Ibu berminat ini supportnya agak jauh di 258 untuk PNLF kalau saya belum lah tapi kalau besok memang ada buying power mungkin saya perhatikan juga besok PNLF ya karena MSCD-nya mulai mengarah ke atas golden cross bercat Dato Stone juga meningkat ya semoga aja besok jalan untuk PNLF seperti untuk PNLF langsung saja kesan selanjutnya ada PNBN yang ditutup DG1000 1130 taro koreksi 1,31% langsung saja keterikannya PNBN ini juga menarik nih mungkin besok ya bisa jalan nih grupnya Panin tapi disclaimer ya PNBN tunggu tembus 1,150-nya besok kalau tembus sih harusnya digas tuh paling nggak 1,200-nya lumayan tuh lumayan tuh dapat 3,5-4% buy on break out tapi disclaimer kalau negatif beri harga sekarang ya 1,100 itu support silahkan atur masing-masing bagi buying seperti apa strateginya ya untuk PNBN lihat aja besok atau minggu depan tembus 1,150 menarik PNBN seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada PNIN yang ditutup DG995 menguat 1,53% langsung saja ke negatifnya PNIN tembus 1,000 dulu buy on break out tapi resiko tinggi kalau beli buy on record kalau gagal stop loss dulu kondisi sekarang tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang 9,60 itu support berarti bisa stop loss di 9,50 9,40 bisa juga seperti itu kalau berminat untuk beli PNIN kalau menurut saya ada candle beli single pink tapi tidak disertai volume tuh agak rawan ya tapi kita lihat aja karena tutupannya di harga tertinggi ada potensi sih kalau market besok oke anjut ribon nih untuk PNIN paling nggak dia uji seribu sampai seribu sepuluhnya itu dulu untuk PNIN besok seperti itu PNIN langsung saja kesempatan selanjutnya ada cepin yang ditutup di harga 500 menguat 0,4% langsung saja keterikannya cepin wah bagus nih dia mampu bertahan di atas 500 aman ya kalau Bapak Ibu mau beli harga 500 ini pun nggak masalah tinggal everest down kalau dia jambal 4,90 4,84 tuh bisa everest down situ targetnya kemana 5,40 5,50 terdekatnya ada potensi upset 10% 8 sampai 10% tuh kalau Bapak Ibu minimalnya tuh apalagi kalau bisa breakout 5,40 5,50 uptrend dia siapa tau di bulan Februari uptrend ya kita lihat nih momentumnya karena dia akan mengarah ke 600 dari 500 ke 600 20% tuh kalau jalan ya tapi targetkan aja dulu 5,40 5,50 itulah untuk cepin seperti itu langsung saja ke sampel akhir ada BNI yang ditutup dia ke 256 menguat 0,78% langsung saja ke teknikannya BNI bagus membentuk higher higher low dan ada potensi menembus 260-nya besok kalau tembus di atas 260 besok menarik untuk BNI ada sinyal double bottom dengan target kenaikan 280 ya dari 260 ke 280 tuh lumayan 8% ya 6% ya itulah buy on breakout silahkan beli harga sekarang juga silahkan tinggal kalau dia jebol 250 bisa di 244 246 jebol 240 ya jual dari harga sekarang ya cut loss-nya sekitar 7% 8% ya gak masalah 7% dengan reward minimal 9% seimbang aja lah risk reward-nya ya tapi condongnya arah BNI lebih ke atas tapi belinya menurut saya ya coba aja beli di harga sekarang nih di atas sama 200-nya juga bisa kalau gagal mau cut loss tipis juga bisa sebenarnya di bawah 250 tuh seperti itu BNI cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel BernanyaTrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati